Terima kasih telah menonton! Kita bikinnya yang pertama dari beans asli, kita pake toraja Itu digeram dulu, bikinlah dosing, masuk ke porta filter Terus kita harus timbang nih, biar akarannya itu pas, jadi biar konsisten ya Dulu ada akarannya kita tamping Biar distribusinya sama kiri kanan Jadi kan porta filter ada dua nih, jadi kiri tangannya sama ntar keluarnya Mas lagi kita nunggu ekspresonya, kita bisa nge scoop ice creamnya Nah ice creamnya ini bedanya kalo avogato di cafe kita dibanding cafe lain, kita ada 18 varian rasa Biasanya kan kalo coffee shop-coffee shop lain, biasanya pakenya vanilla doang Atau ga coklat, atau ga strawberry, kan basi ya Jadi kalo disini tuh ada 18 rasa, jadi beda sih sama coffee shop-nya Dan tiap bulannya kita ganti-ganti rasanya Biasanya untuk menu avogato, biasanya orang lebih milih yang ke arah manis dan cakey Lebih creamy, lebih cake Jadi fat-nya banyak juga, kayak contohnya meat and biscuit Dia biskuit di rendam di susu, dikasih Scrumbl of cookiesnya itu Terus kayak ada Thai tea juga kadang kalo dicoba juga pasti Iya pasti ada teh tarik Terus kita ada butter theater sih yang Untuk saat ini minum avogato tuh masih dihitung sama Si butter theater ini, popcorn ice cream sama caramel Dan biasanya untuk sebelum gue nge-scoop, gue steam dulu Scoop gue Biar dia panas dan gampang nge-scoopnya Jadi gue mau buat Sekarang angin yang milk and biscuit Kalo udah diambil Tinggal di paroh ke dalam gelasnya Dia untuk satu avogato itu satu scoop Karena kalo belasai talinya itu, avogato itu sebenernya kayak Tenggelam gitu lah Jadi pinginnya si ice cream ini tenggelam dari coffee shop-nya itu Coba kita coba uang Nah ini nih espresso-nya sendiri nih Itu yang tadi udah kita bikin Yang udah kita tamping sendiri Nah ini tuh buat Ini bisa dua, untuk satu kali ini bisa dapet dua shot gitu Nah ini aja ini avogato Nah ini tinggal dituangin aja ke dalam es krimnya Udah mulai bisa dinikmatin Sub indo by broth3rmax